Ketika mengambil manfaat dari keadaan itu, maka riba Janganlah kamu memakan riba yang berlipat-lipat Orang yang makan riba, maka dia nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan Assalamualaikum Pak Ustaz Amdussalam Waalaikumsalam Apakah menabung emas di pegadaan itu riba? Sedangkan emas dan pera adalah nilainya tetap stabil Setiap tahun dari tetapkannya dirham emas sebagai mata uang dibandingkan uang sekarang Tidak ada uang kertas zaman Nabi SAW Dinar mata uang emas, dirham mata uang pera Oleh sebab itu, maka menabung kita sehari-hari menggunakan uang kertas Tapi kalau menabung jangka panjang, itu kita pakai emas Belikan ke emas Belikan ke emas, karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit Uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 Itu nilainya turun, jatuh, inflasi, dan segala macam Oleh sebab itu, maka menyimpan dengan emas baik Tapi masalah gadai, ini ceritanya lain lagi Setiap pinjaman, kalau mengambil manfaat, maka dia terhitung dengan riba Jadi ada dua masalah Masalah menabung emas, bagus Masalah menggadaikan, gadai-menggadai, bagus Tapi ketika mengambil manfaat dari gadai itu, maka riba Janganlah kamu memakan riba Yang berlipat-lipat Orang yang makan riba Maka dia nanti bangkit dari kubur Seperti orang yang kerasukan syaitan Na'udzubillah Bersihkan makan hidup kita daripada riba Wallahu'ala La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi salatullah Wa alihi wal ahibba Alayhi salatullah Alayhi salatullah Terima kasih.